Kepolisian Resor Temanggung, Polda, Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan bersama dan pengerusakan terhadap rumah serta barang milik warga di lingkungan Suronatan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat melalui Kasat Reskrim AKP Budi Raharjo menyatakan Satreskrim Polres Temanggung berhasil menangkap 8 pelaku di mana 3 tersangka diantaranya masih di bawah umur. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti potongan pohon, balok kayu, dan papan kayu. Modus yang dilakukan para pelaku adalah dengan masuk secara paksa ke rumah korban dan melakukan pengerusakan. Akibat insiden ini korban mengalami luka serius di kepala dan kerugian materi mencapai 10 juta rupiah. Saat ini 5 tersangka dewasa telah ditahan di rutan Polres Temanggung, Sementara untuk 3 tersangka di bawah umur, proses hukum tetap berjalan namun tidak dilakukan penahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka di jerat pasal 170K HUHP yang mengatur tindakan kekerasan terhadap orang dan barang.